Tahir Rahman, mantan kakakadwil Kementerian Agama Jambi menjalani sidang tuntutan kasus korupsi pembangunan asrama haji di pengadilan tipikal Jambi Senin pagi. Dibsidangan Jaksa Penuntur Umum kerja di Jambi menuntut Tahir Rahman dihukum 8 tahun 6 bulan penjara, dendol 500 juta rupiah subsidia 6 bulan penjara. Jaksa Penuntur Umum juga menuntut pidana tambahan berupa duit pengganti kurganegara senilai 1.75.000.000 rupiah. Kalau Tahir tidak membayar maka diganti dengan pidana 5 tahun penjara. Jaksa menilai Tahir Rahman, lalu terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana korupsi. Dimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 kahu apidana. Selain Tahir, dua SN kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang juga terdakwa kasus korupsi pembangunan gedung asrama haji tahun 2016 atas nama Eka, Dian, Ling Solihin, dan Dasman dituntut dengan hukuman ringan. Eko selaku Kepala ULP Kanwil dan Ketua Pokja ULP pada proyek pembangunan asrama haji tahun 2016 hanya dituntut 2 tahun penjara, dendur 50 juta rupiah subsidia 4 bulan penjara. Mutro Dasman dituntut 4 tahun penjara, dendur 50 juta subsidia 6 bulan penjara. Atas tuntutan tersebut, Tahir Rahman, Eko, dan Dasman mengaku akan mengajukan pembeluan pada sidang berikutnya.